Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa rahimahumullah, pada bulan Ramadan, itu ada hari yang sangat istimewa. Meskipun sebenarnya semua hari di dalam bulan Ramadan itu termasuk istimewa. Tapi Allah masih memberikan keistimewaan satu hari yang luar biasa. Apa itu satu hari atau satu malam yang kemudian dikenal sebagai malam Laylatul Qadar? Maka kita sebagai orang Islam harus berupaya, berharap untuk bisa mendapatkan malam Laylatul Qadar. Karena malam itu dinyatakan dalam Al-Quran khairun min al-fi syahr. Lebih bagus, lebih utama, lebih baik dibandingkan semalam, dibandingkan seribu bulan. Para pemirsa seribu bulan itu ternyata kalau kita hitung itu ada kurang lebih 83 tahun. Ini luar biasa. Jadi nilai malam itu sama dengan 83 tahun lebih. ini anugrah. Anugrah dari Allah yang diberikan kepada umat Islam dan khususnya juga mereka semua yang mau melaksanakan ibadah-ibadah di bulan Ramadan. Lalu bagaimana kita bisa meraih itu? InsyaAllah kalau kita semua berupaya maka kita akan diberikan oleh Allah SWT keutamaan malam Laylatul Qadar. Tetapi tentu harus kita upaya. Apa upayanya? Kita di bulan Ramadan ini diperintahkan ada amalan yang luar biasa juga yaitu e'atikaf. Apa itu e'atikaf? E'atikaf itu adalah kita masuk ke dalam masjid berdiam di dalam masjid di dalam berdiam malah di dalam masjid itu kita bisa membaca Quran kita bisa berdikir kita bisa sholat kita bisa apapun di dalam masjid itu. Kapan itu dilaksanakan? Sebenarnya memang di bulan Ramadan dianjurkan sejak malam 10 ke 2. Tetapi biasanya yang paling banyak dilakukan oleh umat Islam adalah 10 hari terakhir bulan Ramadan. Karena beberapa penjelasan Rasulullah memang bahwa yang namanya Laylatul Qadar itu ada pada 10 akhir bulan Ramadan. Yang luar biasa lagi Rasulullah masih memberikan petunjuk kepada kita yaitu bahwa di 10 malam terakhir itu khususnya adalah pada bilangan-bilangan ganjil atau bilangan-bilangan alwiter. Nah maka pada saat-saat kita berada di hari akhir bulan Ramadan maka kita cari di tanggal-tanggal ganjil 21 malam 21 malam 23 malam 25 malam 27 malam 29 ya walaupun sebenarnya kita beribadah di malam apapun genap dan ganjil tetapi karena ada harapan yang luar biasa yaitu malam Laylatul Qadar yang sejak zaman Rasulullah juga selalu ditanyakan oleh para sahabat-sahabat Rasulullah sampai akhirnya Rasulullah menunjukkan kapan kita harus melaksanakan ibadah-ibadah secara khusus itu di bulan Ramadan dan Rasulullah menunjukkan tanggal-tanggal ganjil bagaimana kita menyikapi itu semua ya di tanggal-tanggal akhir Ramadan itulah kita banyak etikaf sing-singkan lengan sing-singkan sarung kita sing-singkan selimut kita untuk kemudian kita masuk ke masjid ya tentu ini etikaf itu di masjid-masjid jami apa itu masjid jami masjid yang digunakan ya kesunahannya disitu untuk sholat jumat ya jadi insyaallah kalau kita mau ya datang ke masjid-masjid pada hari-hari akhir bulan Ramadan dan terutama pada bilangan-bilangan ganjil untuk apa untuk sholat misalnya sholat apa saja sholat malam itu banyak sekali ada sholat tahajud ada sholat hajat ada sholat taubat ada sholat tasbeh ya bisa dilaksanakan kalau kesel dengan sholat bisa berdikir bisa membaca Quran dan sebagainya insyaallah kalau pembiasaan ini kita lakukan Allah akan memberikan keberkahan yang namanya malam Laylatul Qadar ibadah pada malam itu sodakoh pada malam itu infak pada malam itu zakat yang kita keluarkan pada malam itu akan bernilai satu kali kita infak nilainya sama dengan kita 83 tahun berinfak nilai pahalanya jadi ini luar biasa itulah sebabnya di malam-malam terakhir itu kita harus betul-betul berupaya supaya kita bisa mendapatkan malam Laylatul Qadar para pemirsa semoga apa yang saya sampaikan ini bisa menginspirasi kita semua dan kita di malam-malam akhir harus bersiap bersiap diri ajak keluarga kita istri kita anak kita tetangga kita saudara kita untuk beramai-ramai dalam konteks beramai-ramainya berangkatnya kemudian di masjid ya berdikir sholat membaca Quran dan sebagainya insyaallah semoga kita mendapatkan keberkahan malam Laylatul Qadar demikian wala'afuminkum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh